Rizky 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 bundanya ngajak ngomong Dari hamil itu ngajak ngomong ya Nah itu juga yang kakak lakukan Kalau gitu gak adil sama ayah bunda yang lain bunda juga deh Kak Andi Bunda sekarang ya Anak kajak bunda kan ayah itu juga Oh gitu Kak Evin waktu Yang anak-anak itu Tapi Oh iya Tapi ubi yang lain Ayahnya jadi yang lulus-lulus Sambil dongeng Nah jadi ternyata iklim yang Bagus buat anak-anak kita Untuk kemudian dia bisa terus tampil Adalah terus tampil di bidangnya ya Bukan hanya menulis ya Itu dimulai dari kandungan Kalau kata Saya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga berpikir Dimulai dari memilih masakan hidung Ternyata Ayah Ayah dan Bunda juga berpikir Untuk memberikan ibu yang baik buat kalian Untuk memberikan ayah yang baik buat kalian Nah kemudian gimana sih Bagusnya Nah ini kakak punya Balik lagi ke kakak Kakak punya anak nih Di belakang namanya Nadia Palamita Adiknya Fahis Usianya 16 bulan sekarang Tapi dia sudah Hafal semua huruf A, B, C, D, E, F sampai Z Kenapa tuh Waktu Fahis dulu Udah belum Ternyata ada Metode Glendomen Yang bisa mengajak anak-anak Belajar membaca dan menulis nih Termasuk kalian Sebagai kakak nanti Bisa membantu Mengajarkan adik-adik Membaca dan menulis Jadi isinya cuma Kotak 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 yang agak panjang Persegi panjang Ada kata-kata di dalamnya Misalnya Sapu Ada tulisan sapu Terus ketika dibalik Belakangnya ada gambar Gambar Sapu Begitu Nah Itu Adiknya Fahis mulai dari usia Empat bulan Ya Dan Fan Nah ini Fahis pernah mengalami Suatu hari dia pulang sekolah Ya Dia sudah satu setengah jam adiknya ngajak main Bunda Please deh Bunda Aduh Kenapa Fahis Nadia gak mau berhenti belajar Bunda Loh memang kenapa Itu dia mau belajar pakai kartu-kartu itu Dia belajar Terus sudah satu setengah jam Aku sudah capek Nadia Ini apa Matahari Di balik Ada gambar matahari Terus-terusan Nadia nya gak mau berhenti Kenapa Karena Nadia menganggap itu Bermain Bukan belajar Ya asing Ya jadilah Mas Fahisnya kelimpungan Nah Tapi waktu Fahis dulu Bunda Izati Saya belum canggih Saya belum mengerti ya Ternyata Ada metode-metode yang bisa diterapkan Nah hasilnya Yang saya tahu seperti Izati Juga seperti itu Dari kecil ya Izati ya Nah kemudian Caranya menciptakan iklim yang kondusif lagi adalah dengan membuat lingkungan yang penuh dengan buku Misalnya dari kecil apakah adik-adik juga mengalami begitu Bundamu atau ayahmu selalu mengepun dengan buku Jadi Seperti Apa Adik Nadia nya Adiknya Fahis di rumah itu Ke kolam renang pun bawa buku Dia akan mencari-cari bukunya kalau tidak ada Tapi buku yang water proof Yang tidak Apa Tidak langsung Basah ya Yang seperti itu Jadi kalau bawah tidur Wah ini buku semua Jadi terbiasa dengan buku air ini begitu ya Dulu waktu kecil ya Walaupun bukunya bunda yang sobek-sobek itu banyak kali Ya tidak apa-apa ya sama bunda ya Ya Jadi mungkin Itu bisa menjadi cara ya Menghubung anak-anak kita dengan buku Termasuk memberi hadiah Buku Kemudian membuat semacam perpustakaan ya Siapa yang punya perpustakaan di rumah? Aku Siapa yang punya perpustakaan? Coba dong angkat tangannya tinggi-tinggi Penulis jiri Baca Tulis Tulis Baca Tulis Tulis Baca Coba siapa yang punya perpustakaan di rumah Walaupun bukunya cuma 10 barangkali Tapi pokoknya ini perpustakaanku Nah Banyak ya Nah Kalau Faris punya perpustakaan kamar Perpustakaan kamar Jadi ada perpustakaan rumah Ada perpustakaan kamar Perpustakaan kamar itu isinya buku-bukunya sendiri Kalau perpustakaan rumah Ada perpustakaan sendiri Merangkap uang kerja ayah Merangkap uang kerja bunda Ada perpustakaan Tapi Buat adik-adik yang belum punya perpustakaan Mungkin bisa membuat perpustakaan kamar Jadi di kamar ku Aku mengumpulkan buku-buku Barangkali 10-20 Itu adalah perpustakaanku Teman-teman boleh meminjam Jauh Ya Nah Sejak kecil berangkali ayah bunda kalian penulis-penulis ciri Dan adik-adik yang akan menjadi penulis Nanti yang di belakang itu ya Ayah bunda ini sering mengajak keperpustakaan? Tidak pernah tuh Pali ke toko buku ya Nah Kakak punya cerita Tentang seorang gadis kecil Ada seorang gadis kecil yang tinggal di tepi rel kereta api Ya Nah gadis kecil itu Ya gadis kecil itu ingin sekali Setiap hari bisa membaca berburu Tapi tidak mungkin Kenapa tidak mungkin? Karena Ayah bundanya gak bisa memberi karya buku setiap hari Tinggalnya saja di tepi rel kereta api Kalau kereta api lewat Celana jenis bapaknya bisa hilang Mengambil orang Terus keruburnya hilang Bisa seperti itu Tapi gadis kecil tidak putus asa Dia selalu melihat bintang Dan dia berkata kepada adiknya Yang kalau tertawa giginya coklat semua Dia berkata kepada adiknya Adik suatu ketika kita akan punya buku Dan kita akan menulis buku Tapi adiknya gak percaya Kata adiknya Kakak itu seperti melihat bintang yang jauh Kita tidak akan pernah bisa mengambilnya Kita pasti bisa Setiap hari Gadis kecil yang tinggal di tepi rel kereta api itu Pergi ke penyewaan buku di dekat rumah mereka Tapi gak pernah bisa membaca buku Karena apa? Harus membayar Harus membayar Terus gadis kecil berkata begini Oh jangan marah ya om Kalau kami sering kemari Kami cuma mau lihat-lihat buku saja Kata gadis kecil ini Tapi Yang punya penyewaan Kalau penyewaan Oh boleh disini Sana-sana pergi Gadis kecil dan adiknya diusir Terus gadis kecil bilang sama adiknya Dek suatu ketika Kita akan buat yang seperti ini Bahkan suatu ketika di penyewaan ini Akan ada buku-buku kita semua Tapi bagaimana mungkin kak? Kita bisa Nah kemudian Ibunya ketika pedih ke pasar bertanya Apa yang harus ibu bawakan padamu anakku? Nah kemudian Si gadis kecil itu bilang begini Ibu bawakan kami buku Bawakan kami buku setiap hari Ibunya pergi berjualan spray Tahu spray ya? Berjualan spray Kemudian Mampir ke rumah temannya Dan selalu menyempatkan untuk meminjam buku Boleh kak? Boleh kak saya meminjam buku anakmu? Saya berjanji akan merawatnya baik-baik Tidak akan terlipat Dan saya berjanji akan menyampulnya satu persatu Maka kemudian Setiap hari Walaupun buku pentuk gareng Ibunya pasti pulang membawa buku Dan gadis kecil dan adiknya selalu gembira Untuk bisa membawa buku Kadang-kadang ibunya pergi berjalan kaki Berkilo-kilo Untuk bisa menghemat omkos Nah Gadis kecil itu adalah Saya dan Kas Manani ya? Percaya gak? Jadi Waktu kami kecil Kami tinggal di rumah yang Di rumah yang triplek Agak karbus Seperti itu Dan besar dengan situasi yang seperti itu Mungkin kalian banyak yang lebih beruntung ya Kak Andi ya Karena Karena Orang tua bisa memfasilitasi Tapi kalau ada yang hadir disini Yang kemudian diajak Dan saya tidak punya fasilitas itu Kalian tetap bisa Ya Yang penting punya apa Pak Is? Tekad kuat Dan mau latihan ya Kak Andi Kak Andi maaf Kalau misalnya Adik-adik ini Yang temen-temen menulis disini Boleh gak mereka ngajarin Di sekitar rumahnya Atau apa rumahnya Atau di sekolahnya Atau di mana Menularkan Oh iya Ya jadi gitu Kalau kita tahu alis kan Hadisnya begitu ya Kalau kita baru tahu alis Kita sampaikan alis itu Kita tahu sampai bak Sampai tak Sampai tak Itu yang kita sampaikan Jadi Itu saya kira bagus ya Bisa saling Seperti misalnya Bisa membantu Menjadi mentor Misalnya Buat adik-adik yang ingin Belajar penulis Jadi kita saking menularkan itu Terutama nih Ada program-program Kebetulan di Publika Penakit Ini Kandi Ada program rumah cahaya Rumah baca dan fasilitan karya Salah satunya ada yang Di bawah jembatan penjaringan Itu kumuh sekali tempatnya Ruangannya Hanya separuh panggung ini Tapi disana Banyak anak-anak yang suka Membaca dan ingin Bisa jadi penulis Nah nanti suatu ketika Adik-adik bisa kesana Untuk membantu Mengajarkan mereka Atau ke tempat-tempat yang lain Nah jadi begitu ya Apa yang dilakukan oleh Kak Helvi Kelihatannya Dilakukan oleh ayah bunda kalian Sehingga kalian juga bisa Seperti sekarang ini Jadi menciptakan iklimnya Kondusif Termasuk begini nih Kalau ingin anaknya Jadi penulis Ayah bundanya jangan Kebanyakan nonton sinetron kan Enggak kan Soalnya kalau iya Anak-anaknya nanti akan ikutan Iya apa iya Iya Apa ya Jadi begitu Jadi gitu Kamu lihat tuh Konferensi penulis cilik Anak-anak jadi penulis gitu ya Ayo dong kamu juga pasti bisa Kamu udah punya laptop sendiri Ayo kamu pasti bisa Tapi ibunya bu Kali ini gimana Bentar-bentarnya lagi asik Sinetron jam sekian Bentar jam berikutnya Bentar ya Kalian ibu mau nonton dulu Eh ternyata bapak juga Berikutnya 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 Jadi Jadi Kalian gak akan ada disini Kalau ayah bunda kalian Seperti itu Insya Allah ya Ya Jadi orang tua memberi teladan Dan kalian bisa memberi teladan Kepada adik-adik kalian Kalau perang guru gimana Perang guru Nah perang guru juga nih Jadi ada bapak ibu guru disini Bapak ibu guru Bukan Iya ya bapak ibu guru Nah Kayu ini mau tanya sama penulis ciri Penulis ciri Penulis ciri Baca 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 Ya Ada gak yang sebel sama pelajaran bahasa Indonesia Ada gak yang sebel Bapak ibu Termasuk guru bahasa Indonesia Ya Untuk Ya supaya anak-anak jadi fun Jadi senang Untuk belajar menulis Ya Untuk belajar Jadi gini Kadang-kadang nih bapak ibu Keterampilan Keterampilan Artinya Mata pelajaran bahasa Indonesia Yang disampaikan kepada anak-anak kita Sampai ke perguruan tinggi Tidak membuat anak-anak kita Suka membaca Tidak membuat anak-anak kita Suka menulis Tidak membuat anak-anak kita Mudah menyimak sesuatu Faiz pernah bertanya pada Bunda Bunda kenapa semua pemenang Oscar Pintar ngomong Pintar bicara Dan kemudian kita ketemu situs yang bilang bahwa Oh Dari kecil anak-anak di Amerika Misalnya atau di Inggris Itu terbiasa untuk menemukan pendapat Punya catatan harian Ya punya catatan harian di sekolah Ya Dilatih untuk berbicara Keterampilan berbahasa adalah berbicara Menyimak dan menulis Nah kita sibuk dengan istilah-istilah Hafalan-hafalan yang anak-anak sudah suka Ya jadi sudah saatnya barangkali Kita lebih fun Termasuk Bapak Ibu di sini Bisa memberi pasukan juga Sharing barangkali ya Kepada guru bahasa Indonesia Insya Allah mereka akan senang Dengan sharing kita gitu Jadi itu ya Tadi Mungkin itu saja dari saya Saya percaya bahwa Adik-adik di sini akan tetap menulis Ya Orang tua Hmm Harus memberi support Tapi jangan orang tua yang ambisius nih Kak Andi Gimana sih Orang tua ambisius itu Orang tua ambisius itu Takutnya begini Tuh Anak dia bisa jadi penulis Berarti anak saya harus lebih bisa Anaknya tak suka menulis sebenarnya Ya supaya main gitar Terus jago main shooting Jago main drum Tapi orang tuanya bilang Ah aku bisa menulis Ah bisa Ayuh bikin buku Wah ditungguin sama orang tuanya Kalau dulu separuhnya ibu yang bikinin Nah Subahayar itu Apa Urunan 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 karya ya Tapi Tapi penulis jerik di sini Gak ada yang seperti itu ya Oke Insya Allah semua anak bisa menjadi penulis ya Iya pasti Bisa menjadi penulis Bapak ibu mendukung supaya Mereka terus berkarya Dan Namanya juga Anak-anak gitu Faiz Dia lagi mutang puisi Dua bulan nih sama Nadia Karena Faiz Berjanji setiap hari Setiap bulan Dia menunggu adiknya Sebelas tahun Nani Dan dia berjanji setiap bulan Akan membuatkan puisi Untuk Nadia Jadi dua bulan Lagi mutang nih Dua bulan ya Ya tapi ayah bulannya Cuma mengingatkan ya Mungkin itu saja yang Yang bisa Ah Asik sekali ya Nadia Hal-hal yang banyak Banyak bisa kita Kita ambil ya Contoh-contoh yang Sangat-sangat luar biasa Jadi tidak boleh ada keterbatasan Padahal kita Misalnya ini mudah-mudahan Jika ada yang ada yang sakit Di rumah sakit Set 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 atau di laptop Jadi tidak ada keterbatasan Kita Gak boleh ada keterbatasan Kita terus-terus bergerak Kalau 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 Ini Fais Pemamaku Dari Zati sama nih Aku ingin berkarya Dan menulis selamanya Nah mungkin cerita dulu nih Soal menulisnya ya Coba Cerita dulu waktu Dari mulai umur 13 bulan itu Waktu Waktu Aku umur 13 bulan Waktu Aku umur 13 bulan Aku terjatuh dari Kursi McD yang Tinggi Yang buat Babysit gitu Waktu Babysit Iya Babysit Terus Akhirnya Kepala 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 Tau orang ku Belakang-belakang Renta Dari doktor Masakit 2minggu dah ya 2minggu Btr Kebetulan waktu nggak boleh jentuh lagi Sampai umur 11 tahun Dan nggak boleh Banak nyekir Nggak boleh Banak nyekir Aku pretama kali menulis Dari umur 5 tahun Eh Pertama itu aku mengucapkan dulu Mengucakkan kata-kata yang kuitis Kata Anводa sih kuitis Terus dari kami sama bunda Umur 5 tahun dikit-dikit pulang Terus umur 7 tahunnya Dikasih kevisi Kata-kata yang pertama is Bunda, aku mencintai Bunda Seperti aku mencintai surga Terima kasih, terima kasih Apa lagi? Coba layuannya keluarkan semua Allah yang menentu ku Di jalan ke rumahku Terima kasih, terima kasih Apa lagi keluarkan semuanya? Itu kan gue buka kawal-kawal lagi kan? Ya gak apa, aku buka kawal-kawal Akhir-akhir lagi pelajar Tentang teman-teman Faizis Lalu kecil Lihat kan, copy kan Jadi jangan gitu Cerita tentang tujuh sahabat Jadi dulu Faiz Kita mau layaknya tujuh ya Dan tujuh-tujuhnya itu dikasih Dikasih-kasih, jadi gak boleh gitu Enggak, gak usah dibilang Kalau itu dikasih Oh pengakuan Faizis sebenarnya tidak suka boneka Jadi itu yang tujuh itu yang memberi inspirasi Itu pemberian orang Jadi diterima ya Yang pertama namanya Hazi Hazi itu yang kondok Onyx Onyx itu yang molar Nah ini ternyata bisa menjadi sumber inspirasi Jadi waktu kecil Faiz tuh suka ngomong sama boneka-boneka itu Tadinya Kayo sih takut ya Ini kenal Tadinya 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 Tadinya